Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel saya Di video kali ini saya akan review mobil Suzuki Karimun Kotak Tahun 2001, tipe DAEK Yuk kita langsung lihat seperti apa pendapatannya Nah sahabat youtube, kali ini saya akan review mobil Suzuki Karimun Tahun 2001 Yuk langsung aja kita lihat seperti apa pendapatannya Nah sahabat, ini tampak bagian depan Mobil Karimun ini saya sudah cat di bagian depannya ya Di bampernya, ini bukan warna original mobil Karimun tahun 2001 Tapi kalau warna hijaunya ini sudah bawaan lahir dari sananya ya Nah di bagian bamper saya sudah upgrade pakai fog lamp Ini fog lamp yang punya tipe DAEK Nah Karimun ini tipenya tipe DAEK tahun 2001 Di bagian samping kanan, kaki-kaki bawah saya sudah ganti pelaknya pakai pelak kaleng Ditambah pakai variasi DOP Nah ini DOP, ini bahannya fiber Ini ringnya ring 13 Catnya sendiri saya sudah cat ulang Ini bukan cat originalnya Tapi saya sudah cat ulang satu kali Kita lihat bagian belakangnya Nah di bagian belakang ini sudah ada perubahan Terutama di bagian bamper belakang Nah di bagian bamper belakang ini saya sudah ganti ya bampernya Nah ini bamper original sama bamper belakangnya Itu ada perbedaan dari sektor dari segi ini nih Ini lampu RFL Ini lampunya masih ori Bawaan dari lahir Nah tipe DAEK sama tipe DAEK Perbedaannya dari segi wiper belakang Kalau tipe DAEK itu disini ada wiper Kalau tipe DAEK belum ada Kita lihat bagian interior belakangnya Nah seperti ini bagian bagasi karimun Sangat luas ya Ini bisa menampung Galon mungkin Satu Dua Tiga Lima Enam galon ya Lima atau enam galon Ini mungkin bisa masuk kesini Dan bukan hanya itu Karimun ini sangat luas sekali Kalau kita buka headrestnya Si karimun ini bisa rata Kursi belakang ini bisa rata lantai Nah seperti itu Jadi kalau ada bawa barang Kalian bisa beli barang yang gede Yang agak panjang Jangan khawatir Kalian bisa lipat kursi belakangnya Bagian belakangnya dengan cara seperti ini Nah Bagian belakang mobil karimun ini Sangat luas ya Kalau kursi belakangnya sudah dilipat seperti ini Jadi Rata Lantai Semua Jadi bisa masuk mungkin Motor kecil ya Motor-motor Anak-anak Atau mobil-mobilan Yang anak-anak remote itu Bisa masuk kesini Atau Lemari-lemari kecil Bisa masuk lah Kesini Nah perbedaan apa saja yang ada di tipe DX dan tipe GX Pertama itu dari segi interior ya Interiornya kalau yang tipe DX 2001 sampai 2002 mungkin ya Sampai 2000 selanjutnya Nah di bagian Buat Apa ya namanya ya Ini bagian pegangan mungkin Pegangan tangan ini Kalau tipe DX Dia sudah dikasih Seperti ini nih Nah Kalau tipe DX ini Ini sudah ada yang seperti ini ya Cuma ini saya pasangan aja Bukan orisinilnya Dan di bagian depan sana Tipe DX itu sudah ada jam ya Kalau tipe DX itu belum ada jam yang ada di dashboard Dan satu lagi sama Seperti Bell Yang tahun 2001 belum ada Mungkin yang tahun 2002 Sudah ada Sudah dikasih Mantep banget Mantep banget Masa lagi dekatan itu dibandingin ekter Oke kita masuk ke hits of today Tadi gue udah masih tau caranya gimana Kalau muda Nah lagunya nih Nah saya akan masuk ke bagian jok belakangnya Saya akan duduk Seperti apakah rasanya Nah pemirsa Saya sudah duduk di bagian kursi belakang Ini masih sangat luas banget ya Kepala saya ini Ke bagian pelapon masih jauh Kurang lebih mungkin ada 5 jari saya itu Kurang lebih mungkin ada 8 centian ya Tinggi saya 180an Masih cukup Luas dan nyaman banget Nah karimun ini di bagian belakangnya masih engkol Belum power window Tapi kalau kalian pengen pakai power window itu bisa di upgrade Nah di bagian Nah di bagian safety belt nya karimun ini sudah ada pengaturan ya Sudah bagus Jadi gak kaya mobil-mobil Yang lain yang seharga dengan mobil karimun masih belum bisa diatur buat sebu pengeman Nah di bagian depan Terutama di bagian dashboard Di tahun 2001 yang tipe GX ini Ini belum dikasih jam oleh pabrikannya Tetapi kalau tipe GX itu sudah dikasih jam digital disini Tapi jangan khawatir kalau kalian yang pengen pakai jam bisa upgrade juga disini Bisa dipasang Ke bagian yang lainnya Hampir sama ya di bagian speedometer tidak ada perubahan yang tahun 2000 sampai tahun 2006 ya Tidak ada perubahan Nah ini bagian setirnya seperti ini Nah Bagusnya kalau mobil karimun itu kalau dibuka pintu Ada bunyi titit-titit itu menandakan kalau kunci itu masih nempel di stop kontak Kalau kita cabut Berhenti ya Kita masukin lagi Bagian lacinya lumayan cukup luas dengan mobil kecil gini Ini saya sudah upgrade pakai lampu Lampu laci Bagian AC Saya coba dulu aja ya Di bagian AC ini sangat komplit Ini ada bagian echo bagian AC Nah seperti itu Di bagian atas ada lampu Ini lampu auto kalau pintu terbuka masih nyala Kita off kan Kita on Bagian sun visor belum ada kaca Penumpang kiri kanan Nah di bagian kiri Ini fungsinya cukup otomatis Kalau misalnya pagi-pagi susah hidup Ini bisa Sebelum kita hidupkan mesin Kita cabut dulu aja Itu fungsinya buat Mempermudah kinerja mesin di pagi hari Kalau susah hidup Nah yang uniknya ini Mobil karimun Kalau buka bensinnya Ini ada di bagian Bawah rem tangan Nah ini Ini buat bensin ya Jarang sekali saya temukan Buat buka bensin Ada di bawah Rem tangan Biasanya Dekat-dekat Kap mesin Nah di bagian ini Dashboard Fungsi-fungsinya Ini buat fog lamp Ini buat Bagian Apa ya Diffuser ya Bagian kaca Pemanas kaca Kalau embun Nah ini Bisa kita fungsikan Kalau yang tipe GX Disini ada buat Wifer belakang Ini tipe GX Nggak dikasih Nah Kita langsung lihat aja Penampakan mesinnya Seperti apa Nah ini Bagian mesin Karimun Seperti ini Ini 1000 cc Nah Nah sahabat youtube Review singkat Tentang mobil Karimun Tahun 2001 Yang tipe GX Menurut saya Di tahun sekarang Mobil ini Masih worth it Masih Layak untuk dibeli Karena Pertama Irit Kedua Onwardenya sangat murah Dan harganya terjangkau Harga jualnya lagi Itu masih stabil Harganya Jadi jangan Takut Untuk memelihara Mobil Karimun ini Onwardenya ada Di mana-mana Nah mungkin Sekian Review singkat Dari saya Terima kasih Sudah menonton Video saya Jangan lupa Subscribe Like dan komen Apabila video ini Sangat benar-benar Taat Buat Kalian Terima kasih banyak Sampai ketemu Di video selanjutnya Da Sampai jumpa sub indo by broth3rmax